Pemirsa Tentara Nasional Angkatan Darat Amerika Serikat berpatrol di Washington DC pada selasa 19 Januari. Pengamanan diperketat menjelang pelantikan presidi terpilih Joe Biden Rabu siang waktu Amerika. Kendaraan lapis baja, sejumlah jalan diblokir dan ribuan tentara nasional Angkatan Darat Amerika Serikat telah turun ke ibu kota untuk mengantisipasi kegacauan pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joe Biden dan Kamala Harris. Pandemi COVID-19 telah membatalkan bola perdana lantaran pembatasan kerumunan orang. National Mall ditutup untuk umum karena ancaman kekerasan dari kelompok yang menyerang kapital Amerika Serikat pada 6 Januari. Hampir tidak ada publik yang akan menyaksikan secara langsung peralihan kekuasaan. Satu unit tentara nasional dari Minnesota sudah berlatih kekuatan tanggap yang biasanya digunakan kapanpun. Pelantikan sebelumnya menarik lebih dari 1 juta penonton ke National Mall untuk menonton upacara dari layar televisi raksasa dan presiden baru berparade dengan perjalan kaki dari Kapital ke Gedung Putih. Pesta di Ballroom Hotel dan ruang konvensi di seluruh kota menyambut para tamu dengan same page dan musik dari bintang-bintang. Pelantikan presiden biasanya merupakan acara dengan keamanan tinggi dilengkapi detektor logam di titik masuk utama, zona khusus terbatas. Tingkat kewaspadaan tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya seperti kerusuhan dan pandemi COVID-19. Dari Washington DC, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.